Intro Loratio drama Bercintaan kan Tapi akik komedi nih Apa yang ingin disampaikan di film ini Kenapa akhir bisa bikin kayak gini Oke mas Terima kasih Assalamualaikum Selamat siang semuanya Teman-teman wartawan Terima kasih sudah hadir Saya pun disini berterima kasih sekali Sama Business Entertainment pastinya Sudah memberikan saya kesempatan Dan juga para kes dan kru Yang sudah memberikan Yang maksimal dari masing-masing mereka Untuk melaksasikan judul Lorati ini Bisa disajikan kepada anda-anda semuanya Untuk yang pertama tadi Dari obrolannya adalah Lorati Kenapa kok Lorati kok Lorro Tapi tulisannya Adal gitu kan ya Karena pada dasarnya Kalau misalnya kita yang orang Jawa itu kan Kalau ngambil dari Aksara Jawa Hono Coroko kan ya Tulisannya Hana Caraka Tapi woconnya Hono Coroko kan ya A itu baca O Jadi kalau kemarin Juga sempat diskusi panjang bersama B juga Bahwa Kalau misalnya O Itu nanti jadinya Loro Loro itu dua kan Maksudnya Jadinya dua hati dong nanti Bukan sakit hati Atau apa Ya gitu Sehingga kami sepakat untuk Pakai A Jadi Lorroati Namun kalau misalnya Yang bukan orang Jawa Kayak kemarin kami preskon di Jakarta Yang mereka bilangnya Loro hati nih Loro hati nih Loro hati nih Tapi kalau misalnya Jawa pasti langsung Oh ini Loro hati Itu Oke Itu berarti menjadi inspirasi Akhirnya lahirlah film Loro hati ya Message yang ingin disampaikan Nah yang seru lagi di film ini Mas Bayu Mengajak para Legenda-legenda lawak disini Boleh diceritakan mas Apa alasannya Oke Disini Tadi juga udah melihat Performanya Pak Bandi Ibu Bandi Ada Cak Ekolondo juga Juga Ada Cak Sapari juga Sehingga Nuansa yang diberikan itu Tidak hanya anak-anak muda saja Namun ada juga Guyonan-guyonan Kaslu Bukan juga Yang samber-samberannya itu cepet banget Jadi kayak Samber-samberannya Cepet Kayak misalnya tadi itu Ada scene dimana Pak Bandi sama Cak Tono Itu ada di Sanggar Lodruk Ngomong kan copet kan Tek-tek-tek Ger Tek-tek-tek Di samber-samberger Nah itu adalah Sesuatu hal yang Pengen di Pengen Saya pribadi ya Pengen saya tuangkan Ke karya saya Kemarin waktu di judul Seberuhnya juga Menjadi unik Sehingga menjadi pembeda Namun porsinya tidak banyak Nah sekarang disini Porsinya Cak Kartolo Ning Tini itu Langsung menjadi Ayah ibu saya Sehingga banyak sekali Dan bisa Banyak untuk mengeksplore itu Dan itu keren banget Jadi biar anak-anak mudanya Itu juga paham bahwa Ya Ciri khas Jawa Timuran itu Ada gitu loh Lodruk kan Contohnya gitu kan Yang selama ini juga Semakin ditinggalkan gitu loh Akhirnya Ya bentar-bentarnya kita kan Kita harus terus Mengeksplore Jadi sekarang platformnya apa aja Ya masuk ke platform yang baru-baru itu Ya berupa film Jadi seri Dimasukkan ke Youtube kan ya Maksudnya Harus Seri berkembangnya jaman Harus juga ikut Bertumbuh juga Seperti itu Wah luar biasa Saya juga lihat Kayaknya di film ini Tantangannya lebih Selain menggai juga banyak Case yang luar biasa Mas Bayu sekarang Mengaku Menjadi Setradara sendiri gitu kan Setradara sendiri Main sendiri Itu gimana Mas Ada tantangan lebih Atau gimana Ini pertama kali ya Mas ya Ya Jadi ini pertama kali Project yang Saya menjadi setradara tunggal Saya pun juga awalnya sangatlah Deg-degan banget Ya Yang kayak misalnya selama ini kan Saya Kalau misalnya Judul yang sebelumnya itu Hingga 4 judul Sama 1 series Ada tendemannya gitu loh Ada orang yang Jadi Peringan beban Yang bisa diajak diskusi Yang bisa memilah Pekerjaan Namun sekarang Ya semuanya terfokus Ke saya Untuk kreatifnya kayak gimana Dan segala macem Jadinya ya Pastinya berdebar Pada waktu take juga Mungkin Dari jenengan-jenengan Semuanya Kalau misalnya mikir Misalnya ya sampai Dari sudradara Lepas take ya Kami ada Comedy consultant Yaitu Dono Pradana Terus juga ada Asrada kan Asisten sudradara kan Sampai ada 4 Jadi kayak Ya kami langsung Rundingan aja Kalau misalnya Aku lagi di set Nanti Yang ada di monitor itu Si Dono seringnya Jadi Mengingatkan Kalau ada yang miss Atau apa Gitu kan Dialog Entah itu Ya yang Pokoknya yang ada Di adegan tersebut Terus ada Astradanya juga kuat Sehingga Ya bisa kami lalui Dengan bagus lah Dan pun juga Produser juga Selalu saja Bisa menjadi teman Untuk diskusi Terus-terusan Jadi kayak misalnya Mbak Santi Misalnya atau Aura Kalau misalnya Kedepan aku kayak gini mbak Aku tambahin gini Boleh gak ada lagu-laguannya Gitu Aku punya ide nih mbak Jadi ada lagunya dikit Ya boleh Terus diskusi Jadi Gak yang melulu ke aku Sama aja Enak Kolaboratif semua Oke Siap Tunggu tangan Berarti juga Ada komunikasi lebih Dengan tim-tim yang lain Dengan cash Masuk juga produser Yang terus mendukung Cash juga sih Maksudnya Cash pun juga Kalau saya tipikalnya Kalau memberikan Ke cash itu Malahan Ayo Sama-sama kita explore Karakter kamu kayak gimana Katakanlah Ayu Katakanlah Farah Katakanlah si Riki Eh Kamu kan jadi Riki Coba deh Kalau misalnya kamu jadi Riki Menurut kamu gimana yang enak Nah kita berdiskusi Enggak yang aku Sangatlah seklek Sama naskah Pokoknya kok gudung ini Enggak enak gitu loh Jadi kayak Gimana nih Baik Ya apa nih misalnya gini Nah jadi orang itu Merasa memiliki Karakter yang dia perankan Sehingga Bisa lebih berkembang lagi Itu enaknya gitu sih kami Dan saya pun berterima kasih Terhadap cash semuanya Yang sangatlah kolaboratif Dan sangatlah Ini loh apa Apa ya Mereka ketika menerima tantangan Itu mereka Mau untuk melaluinya Katakanlah disini ada Tatiana Sama saya Yang tidak berbahasa Jawa Teman-teman Ketika mereka menerima Naskah yang berbahasa Jawa itu Mereka itu Merasa tertantang Dan Ayo belajar gitu Bukannya kayak Wah Kus Kus kayak sambat di awal itu enggak Tapi mereka malah kayak Tertantang dan Ayo belajar Dan kami pun belajar Mendalami itu Sampai dua mingguan Nanti bisa ditanyakan Oke Siap Itu sih kerennya Selanjutnya saya mau tanya Sama Bas Hanti Yang pastinya Bas Hanti Sudah juga Sering bekerjasama dengan Para saudara Dan filmmaker gitu Yang penasaran sih Bagaimana sih Point of view Bas Hanti terhadap Bagi skak Terima kasih Halo Rekan-rekan media Terima kasih Halo Pas kehadirannya Pada waktu Kita mau Mulai Berkolaborasi Satu-satunya Dua hal yang Amat sangat Menarik bagi saya Pertama adalah Sudut pandang Daripada Cerita yang ingin Bayu Sampaikan Di satu pihak Ini adalah Sudut pandang Pemuda Jawa Timur Dengan kegelisahannya Saya terus terang Belum pernah Membuat film Dengan sudut pandang Seperti ini Jadi ini sesuatu yang Sangat menarik buat saya Sebagai produser Kamedi Base Dan yang kedua adalah Eksplorasi visual Seperti Rekan-rekan media Sudah lihat Eksplorasi visual Dalam film Lara Ati Ini sangat kreatif Sehingga Itu adalah Hal yang menurut saya Sangat unik Dengan film ini Ada banyak elemen Tidak hanya Film biasa Tapi musik Dan musik pun juga Diolah Dengan amat Sangat kreatif Ada unsur animasinya Dan segala Banyak sekali elemennya Itu yang kemudian Menjadi Satu keuntuhan Yang baik Di film Lara Ati Ini Jadi eksplorasi Kreatif Yang kita Jalani bersama Asik ya Bay Asik banget Terima kasih Ngedit sama Bayu Asik banget Saya bukan Orang Jawa Timur Tidak bisa berbahasa Jawa Tapi setelah Lama mengedit Akhirnya Memangkan semua lagu yang ada Dan menurut saya Ini Sangat Kontennya itu Sangat sejati Dengan identitas Jawa Timur Tetapi Tetapi Aksesibilitas Dan relevansinya Saya Saya yakin Ini pasti ada Dalam benak Semua muda Indonesia Tidak hanya Di Jawa Timur Saja Karena temanya Sangat universal Tetapi Disajikan Dan dihantarkan Dengan Sangat original Alabayuskan Alabayuskan Proses Proses belajar Bahasa Jawanya Berapa lama Sesuai schedule Reading Ada waktu Dua minggu Dua minggu Aja ya Dua minggu Dan Ya pertamanya Sih kayak Aduh bisa gaya Gitu Karena memang Sebelumnya Pernah syuting Untuk FTV Dan sinetron Itu hanya Dialek aja Bukan Bahasa Jawa Tapi Setelah Ketemu Sama Bayu Pokoknya Setiap hari Itu kita Ada waktu Lima jam Empat jaman Untuk latihan Bareng sama Bayu Waktu itu Dono juga Sempat datang Ke Jakarta Ya Don Terus Untuk pengucapannya Awal-awal Sering salah Karena Aku asli Sunda Gitu nya Kayak Jadi Ada Sulit Kalau ngomong Jawa Kadang tuh Ngomong Jawa Tapi Logatnya Masih Sunda Gitu Jadi Untuk pengucapan Itu Sering latihannya Di record Di handphone Nanti sampai rumah Nanti sampai rumah Aku dengerin lagi Pengucapannya Gimana Gitu Aku juga sempat Nanya-nanya Sama Manager aku Yang memang Orang Surabaya Juga Gitu sih Tertantang banget Sulit ya Sulit ya Di awal Takut sih Takut sih Aku takut Aku Dan pesan Gitu Tapi Setelah Shooting Apalagi Shooting Lokadramanya Juga Ngomong Surabaya Aku Nagire 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 Tapi Ceptoh Luar biasa Oke Kalau Tatiana sendiri Sebagai Ayu Di awal muncul Tiba-tiba Di belakang Si Joko Ikut nyanyi Lagunya Denny Caknan Masih inget gak Liriknya Aku Yo Wies Lali Aku Yo Wies Lali Karena Shootingnya Sudah cukup lama Waktu itu pun Untuk scene itu Kan Sempet Belum jelas ya Lagu apa yang Mau dibawain Untuk scene itu Jadi baru tahu Bahwa harus Lip-sync Lagu itu Beberapa hari Sebelum shooting Jadi memang Persiapannya Didegerin terus Dan kebetulan Juga Bayu ngasih Tugas ke aku Di scene itu Gak berat-berat ya Hanya ngapalin Satu bait aja Gitu Jadi Ya baru dengar Pas lagi Mau shooting Tapi sama sih Kurang lebih Seperti Sahila Pengalamannya Di film ini Salah satu hal Kenapa aku tertarik Untuk bergabung Juga karena Menurut aku Film ini Mengangkat konsep Yang sangat Unik Dan juga Mengangkat Apa ya Keberagaman Budaya Indonesia Misal lah gitu That's why Dari awal Ketika ditawarkan Sama Bayu Dan biarpun Banyak tantangannya Seperti harus Bisa berdialog Dalam bahasa Jawa Tapi Ya itu yang bikin aku Akhirnya kayak Mau commit Dan aku bersyukur banget Ditemukan dengan Bayu Sebagai director Dan juga lawan main Karena Bayu ini orangnya Sangat hands on Energinya itu Sangat positif Aku amazed banget Karena IP ini kan Memang Bayu yang create Bayu ngedirect juga Ikut main juga Jadi Bayu tuh Multitaskingnya Luar biasa Disini Tapi dia bisa Melakukan itu Dengan sangat baik Dia mensupport kita semua Pemain-pemain Dan di luar set Juga Selalu menyempatkan Waktu Untuk ngobrol Sama kita Main sama kita Jadi Salah satu hal Yang paling menyenangkan Buat aku Di film ini Selain filmnya seru Experience Nontonnya kemarin Seneng banget Banyak yang dapatkan Dari film ini Aku juga merasa Dapat keluarga baru Apalagi di Surabaya Ada Mas Dono Ada Mas Indra Semuanya deh Pokoknya Jadi Ini film yang Menurut aku Sangat berkesan Buat aku pribadi Oke Luar biasa Banyak kesan Jadi selain juga Desain Di luar Seperti Sudah Sudah menjadi Satu kesatuan Keluarga Benar-benar Lokal drama Drama lokal Yang luar biasa Tumpuk tangan Dan sekali lagi Dan salah satu Case yang juga Cukup mencuri perhatian Dan mencoba Untuk menggoda Adik si Pak Joko Tumpuk tangan Bantuan 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 Saya mau tanya-tanya Diz Kayaknya Kayaknya kemudian Banget gitu ya Nyolong coklat Di balik no one Gitu ya Tadi sempet Ada spill Kalau komedian Apa Kansultan Gimana Mas Boleh dijelasin Titik Pertama kali Ditawarin Bayu itu Masih Lorahati ini Masih Belum ada Skripnya Belum ada Siapa Yang main siapa Gak tau Itu masih berupa Cuma ide dari Bayu Lorahati Bikin film Lorahati Terus Bayu nawarin Untuk Awalnya untuk Menjadi Komedi Gansultan Yaitu Yaudah Habis itu Saya nanya Bayu Pengenmu Apa Komedi ini Apakah Sama seperti Karyamu sebelumnya Atau Gimana Terus Bayu bilang Katanya Dia pengen Beda Dia pengen Komedinya Yang slapstick Banget Dia pengennya Komedinya itu Film Korea Film Thailand Sama film Drama Komedi Amerika Hollywood Ya udah Akhirnya saya Coba observasi Terus Akhirnya Jadilah komedi Di film Lorahati Dan Bayu pengen Banget Dia tuh Pengen banget Masukin unsur Ludruk Pengen banget Masukin unsur Ludruk Karena Bayu gak Pengen Apa ya Dia gak Pengen Hanya Melestarikan Tapi juga Pengen Mengembangkan Makanya Dikenalkan Lihat filmnya Ini ke Anak-anak Muda Terus Kalo Ketika Pasinya Cak Kartolo Sama Anang Tini Itu udah Apa ya Ya sedikit Nambahin Karena mereka Udah lucu banget Lucunya itu Udah Biasa Karena ada yang Natural ya Dari lahir Itu udah lucu Ya Lucu Yang pun Kato Chilly Anak Soboy Cak Kartolo Itu Pribadi Yang sangat Apa ya Lucunya 24 jam Sumpah Di set itu Dia ngelucu Di backstage Dia ngelucu Mau pulang Dia ngelucu Mau pulang Dia ngelucu Terus Sampai Sampai itu Gak bisa bedain Orang ini tuh Emang Apa ya Kayak Ada Di dalam Kepala itu Ada mesin Lucu yang Gak bisa habis Gitu Kayak Fabrik Lucuannya Gak bisa habis Dia Dia diam-diam Gini Mikil Kalo dikasih mic Giyu-giyu Sampai Sumpah 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 Ayo Coba 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 Ngomong gak Bercoyok Ini Mikil Dikasihkan Ini Yang diselang Maksudnya Gak Gomoling Iya Saya itu Khawatir Kalo main di film Biasanya Saya film Kartun Dadi Dadi Ini rusak Pertama saya itu Didatangi Mas Bayu Mau ke Sapari Terus Ditawari Jadi Bapaknya Saya jadi Anaknya Gak Bapak Tuh 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 Emang Di Loroatih ini juga Pengen menunjukkan yang Surabaya banget Gwainan Surabaya Celutukannya Surabaya Kayak Apa ya Surabaya kan Nih Misalnya Kenapa Kocompel Tuh 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 Jadi Loroatih ini Juk Juk Saya gitu umpatan-umpatan yang ala Surabaya itu ditunjukkan jadi biar jadi biar gak cuma five-nya Surabaya tapi semua itu bener-bener Surabaya jadi makanya buat ala Surabaya itu harusnya ini tuh jadi kebanggaan sendiri jadi Lorahati udah jadi ikon, jadi kalau misalkan orang nyebut Lorahati itu ingetnya Surabaya kalau nyebut Surabaya ingetnya film Lorahati oke terima kasih sudah banyak menjelaskan dan memuatkan ya oke, saya mau tanya nih sama para senior-senior ya Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Best Film dan Mas Bayu memilih saya sebagai satu keluarga-keluarga kopla lah kabe Mbak Nyoli iya iya senang sekali saya, mudah-mudahan Lorahati menjadi di film yang dihati untuk Indonesia amin amin itu udah nyanya saya, saya yang dibanggil iya ya saya merasa senang lah senang pokoknya ikut di film Lorahati ini sebab apa kalau saya senang karena saya bisa main film kalau selama ini kan saya hanya pelawak sering melat di job sana job sana sekarang pemain film ya apa bintang film WD cita-cita nah ini tadi secara gak langsung itu saya membuat promosi sendiri mengenai film Lorahati ini coba ya didengarkan ya lah lah kenang aja pokoknya saya mendukung film Lorahati ini coba coba soalnya saya ikut main filmnya gitu jadi saya pokoknya saya bangga sekali dengaran adanya film Lorahati ini mungkin nanti kapan bisa ada shooting lagi saya sanggup selalu ikut di Bayuska terima kasih sias itol nah ini wajah terbaru nih kayaknya ya tadi dapet info apa factnya si itol itu dapet case itu dari online iya mas boleh ceritain boleh si Reddy boleh jadi saya itu berterima kasih sebelumnya terlebih dahulu sama Bayuska Mbak Santi Mas Aura Dono juga karena info casting online itu dari Dono melo o ini melo o casting online ini terus cobaan terus saya mengikuti prosesnya dan kebetulan dipercaya untuk menjadi peran Ricky sama Bayu sama teman-teman yang lain untuk bisa memerankan Ricky itu sungguh sesuatu yang luar biasa karena sini saya pertama mas mencicipi dunia perfilman langsung di layar sebesar film pertama ya ini film pertama mas sebelumnya profesinya apa mahasiswa kah atau sebelumnya saya itu MC mas MC? iya berarti di rumah yang disini aku yang disana harusnya iya mas mungkin MC ya? iya saya MC saya siaran oh announcer juga oke akhirnya punya kesempatan ya apa peran masih inget gak waktu ikut cast online itu disuruh ngapain gitu kalau dulu kalau gak salah saya itu disuruh memerankan menjadi seorang pria yang ceweknya itu kalau gak salah hilang terus saya itu kayak setengah ada setengah depresinya seinget saya kayak gitu oh gitu ya depresi ya pada saat itu pas sekali saya gak usah berperan karena sudah seperti itu oke terima kasih nabuk tanya dong untuk para cast barusan dan susah darah oke teman-teman media ada yang ingin bertanya-tanya langsung kita kasih kesempatan untuk tiga pertanyaan silahkan yuk tanya ke mas Bayu dong saya Wahyu dari Berita Jantim mas saya juga sempat lihat lara ati ini di video.com dan beritanya lucu nah yang jadi pertanyaan saya kenapa serial yang di video.com itu lebih tayang duluan dibandingkan dengan film yang di bioskopnya apakah itu sama dengan apakah menggiring masyarakat dan ini bumi dari film lara ati benar mbak jadi seperti itu terima kasih mbak ya jadi memang uniknya teman-teman kalau misalnya lara ati ini ada versi yang serisnya yang sudah tayang duluan dan sekarang ini lagi tayang baik di salah satu channel nasional dan salah satu OTT kalau misalnya lara ati film ini adalah dua tahun setelahnya itu jadi cerita yang ada di serisnya itu adalah prequel dua tahun sebelum film ini jadi menggiring masa untuk nantinya akan nonton yang filmnya ini karena grandenya di filmnya ini penutupannya nah serisnya pun akan kelar di tanggal 13 besok ini jadi setelah tanggal 13 kelar terus langsung filmnya gitu kan kenapa kok dipikirkan untuk membuat serisnya dulu karena kepikirannya adalah dari kemarin-kemarin ini kami itu untuk marketingnya bagaimana caranya masyarakat luas itu memahami dulu kenalan dulu sama judul lorati karena semakin kesini minat masyarakat kita untuk nonton bioskop itu semakin pinter mereka pilih-pilih gitu loh ya sekarang effortnya kan tinggi ya ke bioskop ya apalagi beli tiket kan ya mahal ya kan maksudnya ya kalau misalnya nonton sesuatu yang baru mereka tuh cenderung kayak ah ngapain gak usah deh gitu lebih baik nonton yang mereka udah kenal marvel misalnya oh itu aku kenal nonton ini gitu ini ada film wapi jari ini wawang kan film itu sudah premiere sudah banyak sutradara yang datang ke situ dan semuanya bilang film ini keren tapi masyarakat belum kenal itu mereka lebih cenderung dateng ah kembali sih sinetron ini kami lagi membuat sesuatu yang beda lah karena putusnya di 30 episode gitu loh dan alhamdulillahnya juga itu menjadi tontonan yang fresh ke masyarakat luas karena itu pertama kalinya tontonan berbahasa daerah yang bisa tembus tayangan TV nasional gitu loh itu juga fightnya bener-bener sangatlah keras sekali kan bahkan dikontrol episode 1 harus ada yang mati dulu apa-apa itu kami fight banget kan yang melawan arus lah istilahnya nah itu akhirnya masyarakat jadi lebih kenal sebelum nonton filmnya masyarakat udah kenal oh ini cokro ayo diwanteme cokro saya bujurnya ayu ini bu bandi ini pak bandi ini ajeng apa jeng kuliahnya bes lulus turun maksudnya masyarakat akhirnya udah kenal gitu loh nah itu kan strategi kami itu mungkin nambahin dikit aja ini jadi film Indonesia pertama juga yang melakukan strategi seperti ini ya Loroati ini kalau emang biasanya filmnya tayang dulu kemudian baru di spin off menjadi sebuah series atau menjadi apapun ya banyak produk derivatifnya tapi kali ini kita merasa kita percaya bahwa karakter-karakter dalam film ini sangat lovable dan sangat relate gitu ya jadi itulah alasannya kita memberanikan diri untuk mencoba memperkenalkan para karakter-karakternya ini sebelum filmnya tayang karena kita juga percaya kalau kata orang kan kalau gak kenal maka gak sayang gitu jadi sekarang mungkin teman-teman semua yang udah pada nonton loka drama Loroati bisa udah sayang sama karakter-karakter ini semua gitu dan sayang banget kalau gak nonton di bioskop ya betul mas tanya satu lagi boleh monggo mbak monggo mas bayu aku pernah liputan dan ada beberapa sinias film itu mengatakan jika syuting di Surabaya itu adalah tantangan terberat bukan cuma budget tapi juga mengangkat kotanya nah kalau dari mas bayu pribadi ini kan pertama kali mengangkat kota Surabaya sebelumnya nah ini ini sebuah tantangan terbesar buat mas bayu gak sih untuk menepis kalau Surabaya itu sulit untuk dipasarkan di luar Surabaya dan offer budget untuk syuting film benar mbak nah itu memang harus ada ini mungkin sekaligus ya ini bisa menjadi informasi keren juga karena memang pada dasarnya seperti itu mbak bahkan saya ketika syuting Loro Atini di Surabaya teman-teman sutradara lain itu pada telepon loh kok bisa kan loh kok bisa kamu syuting disana gimana izinnya gini-gini gitu kan maksudnya seringkali kalau misalnya orang itu syuting di Surabaya itu ya kebanyakan mereka gak mau ribet gitu loh mereka termanjakan di Jakarta mbak Jakarta kan misalnya katakanlah kita sewa rumah buat syuting orang Jakarta itu udah paham hitung-hitungannya oh rumahku disewa buat syuting segini-segini oke gitu nah disini kan buat apa oh apa ini oh nanti ini jangan gini oh itu kan untuk memahaminya mengasih paham itu kan lama juga karena itu mungkin yang rumit gitu loh tapi ya berhubung aku dewe ya aku langsung mudun kadang kalau misalnya Reki atau apa cek no enak kan gak cuman surah darah menyerahkan semuanya ke tim lokasi sama tim produksi untuk mencari lokasi saya pun juga ikutan turun bener-bener ngetuk satu-satu gitu loh kan satu-satu dan bisa kok ini buktinya bisa disini gitu kan bahkan Suramadu itu malam hari kan ya diwe ke syuting Suramadu kan lampunya muru bapak itu mati loh lampunya Suramadu ini bener-bener diurup ya apa caranya harus terus ya kayak orang Jawa lah Jawa nih lah maksudnya ya nyon sewu lah ke dunia itu nah kebanyakan kan orang-orang apa bukan CGI budgetnya biru ada CGI CGI karena ngurup lampu itu nah itu apa namanya ya itu tadi nyon sewu tapi bener-bener saya menepis itu semuanya bahwa syuting di Surabaya itu bisa kok asalkan ya harus diberi paham dulu masyarakatnya gitu loh oke terima kasih ada satu pertanyaan lagi terakhir perkenalkan saya Aulia dari IDN Times sebelumnya mau tanya ke semua cast jadi ada kisah menarik atau yang bisa dibagikan ke teman dan tadi kan kita dikasih kisah kayak syutingnya tapi mungkin kisah-kisah lucu atau mungkin horror yang di yang bisa dibagikan terima kasih lebih kalau misalnya waktu take sama Cokro ya kisah lucu itu ini kan mungkin apa ya syuting film full di Surabaya pertama kali di Surabaya dan bukan bukan kayak dibuat seolah-olah di Surabaya karena ini bener-bener di Surabaya yang uniknya adalah tim produksinya itu kan semua dari Jakarta ada beberapa dari Surabaya sekitar 30%-an gitu dari Surabaya terus mereka tuh kaget sama kebiasaan di Surabaya nang Surabaya kan menjelang azad itu kan ada intro kalau orang Surabaya bilang shola-shola nah itu intro ya kan jadi teman-teman dari Jakarta ini kaget awalnya pas hari pertama oh ada ini ada orang Aji stop dulu stop kita break dulu harusnya itu jam 12 sampai jam 1 itu istirahat makan siang karena shola-sholahnya itu jam setengah 12 yang nah itu awalnya mereka masih apa ya mentolerir awalnya ya mentolerir gitu oh ada orang Aji stop dulu yaudah kita sekali makan siang terus pas mau menjelang sholat asar loh kok ada lagi kok ada lagi kok ada lagi yaudah mau gak mau berhenti dulu sampai ada selesai terus pas menjelang maghrib juga gitu loh kok ada terus kok ada terus ini kayaknya sodrenalin deh jadi akhirnya stop terus pas isya gitu terus akhirnya lama-lama kayak gitu akhirnya mereka terbiasa yaudah berarti per jam segini pasti ada yang shola-shola itu stop terus shooting di Surabaya ini kan lokasinya itu di perkampungan padat penduduk nah ada warga-warga itu yang kipu nonton gitu jadi yang nonton itu mulai bapak-bapak ibu-ibu ada anak-anak ada ibu-ibu yang sing dulang-anak yang gitu jadi mereka nungguin di samping set terus kalau anaknya pas gak sengaja lewat gitu dikejar itu kan lagi take ya terus ibunya ya masuk aja gitu akhirnya ibu-ibu jangan disitu jangan disitu itu ada kamera oh iya ada kamera iya saya tahu kok jangan disitu lagi shooting akhirnya orangnya kerekam ya disini kalau gak salah ada gak sih ada pokoknya kayak gitu terus belum lagi di Surabaya kan banyak kenapot bro kayak gitu apa-apa kan shootingnya di Surabaya Utara masih ya jadi itulah tempat yang tidak punya peraturan ya nurus jadi mau gak mau ya harus kalau ada yang itu stop dulu terus apa lagi ya bakul-bakul gitu oke kan terus tau take-tau take kalau malem terus apa namanya untungnya setelah itu warga apa namanya kita shooting disitu pas bikin lokadramanya serisnya mereka welcome apalagi pas liat hasilnya luar biasa kayak gini ya semoga kayak jalan penilih terus orang ngakel beratang bulak banteng bisa jadi icon biasanya kan kalau misalnya Jakarta kita ke B blok M bulak banteng bulak banteng bulak banteng emang ada banteng yang bulak jadi kan udah pernah nonton scene awal yang di cafe yang ada Denny Canan nyanyi itu juga merupakan satu scene yang paling berkesan untuk dishoot karena itu kita shooting kalau gak salah di akhir-akhir ya di akhir-akhir iya mungkin kru juga ya udah ada agak jenuh-jenuhnya dikit gitu jadi begitu kita shooting itu Denny Cananya nyampe itu semua tiba-tiba satu set tuh jadi joget bahkan orang apa namanya yang kontrol kameranya lightingnya juga sambil megangin lampu sambil goyang gitu jadi itu seru banget kameramennya juga makanya gambarnya sempet gini-gini kan oke terima kasih semoga bisa menjawab ya semuanya dari pertanyaan terima kasih tapi kita lagi tuang tangan buat larasi terima kasih selamat menikmati